Fasilitas penyimpanan bahan bakar militer terbesar yang tersisa di Ukraina dihancurkan oleh Rusia. Fasilitas penyimpanan bahan bakar tersebut dihancurkan dengan menggunakan rudal jelajah kaliber. Serangan Rusia tersebut dilakukan pada tanggal 24 Maret malam yang ditembakan dari laut. Pada malam tanggal 24 Maret rudal jelajah berbasis laut presisi tinggi kaliber menyerang pangkalan bahan bakar di desa Kalinivka dekat Kiev. Ujar Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan, Jumat, tanggal 25 Maret tahun 2022, dikutip NDTV. Juru bicara Kementerian Igor Konashenkov mengatakan dalam sebuah pengarahan bahwa serangan itu menggunakan rudal jelajah kaliber yang ditembakkan dari laut. Fasilitas yang dihancurkan oleh Rusia ini merupakan pemasok utama bagi militer Ukraina. Diberitakan Hindustan Times, gumpalan besar asap hitam membubung dari fasilitas penyimpanan bahan bakar di desa Kalinivka di luar Kiev pada Jumat. Dilaporkan AFP, Rusia mengatakan telah menghancurkan situs militer dengan rudal jelajah kaliber. Diketahui, pengumuman itu datang pada hari ke-29 dari apa yang disebut Moskow sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Dengan ribuan orang tewas dan lebih dari 10 juta orang mengungsi. Sejak dimulainya aksi militer Moskow di Ukraina, pasukan Rusia telah menghancurkan lebih dari 260 pesawat tak berawat, lebih dari 1.580 tank dan kendaraan lapis baja lainnya, serta 204 sistem senjata anti-pesawat. Sementara itu, pasukan Ukraina telah menghentikan invasi awal Rusia dan bahkan meluncurkan beberapa serangan balik yang berhasil. Hampir 59 persen rudal Rusia tidak berfungsi, jatuh atau meleset Rusia telah meluncurkan sekitar 1.200 rudal jelajah sejak invasi dimulai pada tanggal 24 Februari tahun 2022 lalu. Namun, 59 persen diantaranya tidak meledak, ditembak jatuh atau meleset. Kata staf umum angkatan bersenjata Ukraina, Rusia menembakkan sekitar 1.200 rudal, kurang dari setengahnya mengenai target. Katanya di telegram, seperti diberitakan Al Jazeera, yang lain ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan udara, atau mengenai target yang salah, gunung, hutan, sungai. Jelasnya, mereka memiliki rudal yang tidak tepat dan tangan yang bengkok. Lanjut dia, sebelumnya, pejabat senior Pentagon mengatakan, Moskow kehabisan amunisi berpemandu presisi dan lebih mungkin mengandalkan apa yang disebut bom bodoh dan artileri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!